Jokowi! 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 Pengamat politik Muhammad Said Didu menilai selama 9 tahun berkuasa, daya rusak Jokowi terhadap demokrasi sangatlah besar. Hingga diperlukan waktu yang sangat lama untuk memperbaikinya. Said Didu mengatakan yang paling memprihatinkan, dia menciptakan utang luar negeri yang tertinggi dalam sejarah Republik ini. Jumlah anggota kabinet yang terlibat korupsi selama dua periode di pemerintahan Presiden Jokowi saat ini semakin bertambah. Padahal, Presiden Jokowi pernah mengucapkan salah satu janjinya, akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan angkutabel. Berikut daftar Menteri era Presiden Jokowi yang terlibat dalam kasus korupsi. Yang pertama ada nama Idrus Marham, mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, menjabat pada periode pertama pemerintahan Jokowi. Ia menjadi tersangka dalam kasus swap proyek pembangkit listrik 35.000 MW pada Agustus 2018. Idrus tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya. Tidak lama kemudian, KPK menetapkannya sebagai tersangka. Ia dinyatakan bersalah menerima swap sebanyak 2.250 miliar rupiah dari Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Eni Maulani Saragi. Selanjutnya ada nama Imam Nahrawi, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga. Imam Nahrawi juga menjabat pada periode pertama di pemerintahan Jokowi. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 2019, terkait dana hibah kemenpora, kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, dan gratifikasi sebesar 8,3 miliar rupiah pada tahun 2018. Imam Nahrawi dan asisten pribadinya, Miftahul Ulum, dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Berikutnya Edi Prabowo, pada periode kedua pemerintahan Jokowi, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus swap terkait izin benih lobster pada tahun 2020. Bersama lima kader partai Gerindra lainnya, Edi tertangkap tangan KPK saat pulang dari perjalanan dinas di Amerika Serikat. Berikutnya Juliari Batubara, beberapa bulan setelah penangkapan Edi Prabowo, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana bansos pandemi COVID-19. Juliari dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah serta wajib membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar rupiah. Jaksa menilai Juliari terbukti menerima swap dalam pengadaan paket bansos COVID-19 wilayah Jabodetabek 2020 sebesar 32,48 miliar rupiah. Selanjutnya ada nama Johnny Gerald Plate, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny Gerald Plate, difonis 15 tahun penjara, dan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidir 6 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada Rabu, 8 November 2023. Dia terbukti menerima belasan miliar dari proyek pengadaan Base Transceiver Station, BTS, 4G, dan infrastruktur pendukung tahap 1-5. Plate juga dibebani pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar 15,5 miliar rupiah subsidir 2 tahun kurungan penjara. Dan yang terakhir Syahrul Yassin Limpo, KPK menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi. Kader partai Nasdem itu diduga memeras dan menerima gratifikasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian. Syahrul didakwa memeras dan menerima gratifikasi dengan total 44,5 miliar rupiah, dalam kasus dugaan korupsi di Kementan periode 2020-2023. Itulah daftar Menteri Presiden Jokowi yang pernah terseret dalam kasus korupsi. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua untuk terus mengawasi dan menjaga integritas. Terima kasih sudah menonton channel Fakta Oficial, jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan informasi penting lainnya. Terima kasih sudah menonton!